Pemirsa akibat kompor meledak, satu unit rumah di Keloran Tambak Sari hangus terbakar, hingga menyebabkan pemilik rumah mengalami luka bakar yang serius sehingga dilakukan perawatan yang intensif. Satu unit rumah di RT 14 Keloran Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi terbakar, Senin 25 November 2024. Akibatnya pemilik rumah bernama Islawati harus dilarikan ke puskesmas Pakuan Baru untuk mendapatkan penanganan medis karena mengalami luka bakar di bagian wajah, leher, legan, kanan, dan kiri. Setelah mendapatkan penanganan medis di puskesmas, wanita parubaya ini harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif karena luka serius di wajah. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan bahwa akibat peristiwa ini, pemilik rumah mengalami luka pada bagian wajah, leher, legan, kanan, dan kiri. Menurut keterangan saksi, anak pemilik rumah mengisi minyak tanah ke dalam kompor yang sedang menyala dan kemudian kompor tersebut meledak. Korban berusaha memanamkan api dengan cara menyiram menggunakan air. Api semakin membesar dan menyambar yang ada di dapur. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Mustari, kompor yang masih menggunakan minyak tanah saat ini dihidupkan, nanti jadi penyebar ke area 2 teman, apalagi pakaian. Mereka menjualan pakaian. Kondisi korban ada satu orang yang buka di bagian atal, karena penciptaan ada lebih dari sekalian kompor. Kita menurutkan personilnya ke dalam 10 orang. Sementara itu, untuk memadamkan dan melakukan pendinginan, ada sebanyak 60 personil dengan menedirikan 7 armada damkar serta air yang digunakan, sebanyak 32.000 liter.